Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soli-soliha level 1 SDTQ Al-Abidin Surakarta Bertemu lagi dengan Ustadzah Eca Hari ini kita akan belajar SBD Kita hari ini membuat karya apa sih Ustadzah? Nah, hari ini kita akan belajar membuat pola seni soli-soliha Nah, buat apa ya? Pola seapel Nah, seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini seli-soliha ya Nah, nanti kalian ketika PTM akan mendapatkan gambar seperti ini satu-satu ya Jadi, gambar ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuat pola seni Gambar ini nanti akan kita tempel dengan kertas origami di atasnya ya seli-soliha ya Jadi, saksikan video ini sampai selesai ya seli-soliha Supaya tahu apa saja yang dibutuhkan Dan bagaimana cara membuat pola seapel ini Selamat menyaksikan videonya Sebelum kita membuat karya pola seapel ini Dan bahannya ya Yang pertama adalah alat tulis Di sini Ustadzah menggunakan polpen Nanti kalian bisa menggunakan pensil ya Kemudian ada lem Lem kertas Kemudian ada kertas origami Di sini Ustadzah pakai lima warna Ada warna merah Kemudian hijau Biru Biru muda Kemudian biru tua Dan kuning Dan yang terakhir adalah gambar yang akan kita gunakan untuk membuat kuasa Maka pertama yang harus kita lakukan adalah Mengambil alat tulis kita Dan menuliskan nama kita di sini Bukan ya Jika tulis nama Ustadzah Ica Kemudian tuliskan kelas kalian Kelas Luqman atau Ali Imron Jika Luqman tuliskan Luqman Jika Ali Imron tuliskan Ali Imron Seperti ini ya Nah kalau sudah kita tulis nama dan kelas Lanjutkan untuk membuat kelas Bagaimana caranya Lata pertama yang kita lakukan adalah Kita Solis oligaminya ini ya Kita sobek Luka Lukaannya tidak perlu terlalu besar atau terlalu kecil ya Dan aja Nanti kalau misalkan terlalu kecil Berarti nanti akan agak lama membuat kelasnya ya Jadi kita pakenya Sebetanya Kalau bisa ukannya sedang segini ya Lihat dari sini Nah ini nanti Kertas oligaminya semua kita sobek Ya Masing-masing warna kita sobeknya Mulai dari merah Bijau Kemudian biru muda Biru tua Sampai pihak pening Ini kita sobek semua Dia seling-seling lahir Nah disini Saya sudah ada Kertas oligaminya sudah usah saya cobek Nah Ini Hasil dari kertas yang sudah kita sobek ini Nanti kita tempelkan di Gambar apelnya ya Nah berikutnya adalah Kita berikan lem ya Pakai kamar apel yang akan kita beri Kertas oligaminya Nah Kita berikan lem sedikit-sedikit ya Jangan langsung semuanya kita lem Tapi sedikit-sedikit saja Nah Kita akan beri yang pertama Warna merah ya Kita tempelkan kertas oligaminya Satu per satu Seperti ini Nanti kalau kurang langkat Bisa kita Beri lem lagi ya Seluruh sumpah ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Supannya nanti sepertinya Seluruh sumpah ya Alting demilah Mereka Kertas oligaminya Terserik kertas oligaminya Berarti Keras oligaminya Berarti kelas oligaminya Nah ini Udika menggunakan 5 warna kertas oligaminya Nanti kalau selesa Bisa berkreatif kita sendiri Boleh menggunakan warna yang sama atau warnanya berbeda ya apakah harus menggunakan lima warna atau sejak menggunakan dua warna saja boleh misalkan hanya merah sama hijau untuk daunnya tidak apa-apa gitu ya selamat mencoba di rumah kita hari ini sudah selesai membuat kolase ya nanti bagi yang kolasnya sudah selesai bisa dibawa ke kita PPM dan dikumpulkan ke fisica bagi yang kelas Rukman dan yang kelas alimron nanti dikumpulkan dulu ke Ustadzannya baru nanti dari Ustadzannya dikumpulkan ke Ustadzannya begitu ya selisai-selihah ya maafam aja semoga kalian bisa berkreasi dengan baik dan kreatif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh